Intro Inilah video amatir yang merekam detik-detik terjadinya kebakaran di desa Simberjo, kecamatan Jombang, kota Jombang, sening pagi. Dalam video tersebut terlihat warga sedang panik saat mengetahui api sudah membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tidak unjun tiba di lokasi kejadian membuat warga harus memadamkan api dengan alat seadanya. Kebaran api pun terus merembet hingga membuat seluruh bangunan ludes. Tidak kurang 20 menit seluruh isi bangunan ludes terbakar. Cepatnya api membakar bangunan rumah dikarenakan seluruh bangunan rumah tersebut dari papan kayu sehingga mudah terbakar. Dari bangunan tersebut hanya menyisakan penyangga rumah saja. Kusnan pemilik rumah mengatakan saat kejadian dirinya tidak di rumah karena sedang bekerja. Akibatnya seluruh perabotan dan barang berharga yang ada di rumah juga turut terbakar. Sementara kebakaran ini diperkirakan dari konsultasi listrik dari belakang rumah. Yang diketahui bapak tadi seperti apa pak? Jelasnya saya gak tau mas masalahnya. Saya sudah berangkat kerja, sudah posisi di pekerjaan saya saya terus dibilangin teman saya untuk pulang. Terus waktu sampai disini melihat kondisinya seperti apa pak? Sudah parah, sudah semua. Kurang-urang sudah banyak, sudah tinggal puing-puing. Tapi sempat ada pemadam kebakaran tadi. Pak, untuk penyebabnya sendiri apa pak? Dugaan tentara konsultasi listrik. Pak, tadi yang sempat diselamatkan bareng apa saja pak? Gak ada, total. Karena takut, takut untuk masukkan, takut apa, kejatuhan. Akibat peristiwa tersebut korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Pemilik rumah pun berharap agar nanti bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga bisa dijadikan tempat tinggal kembali. Saiful Mualimin, JTV Jombang